Oke, Assalamualaikum. Hari ini gue pengen bikin edit foto subscriber pake Adobe Firefly AI yang gila itu. Tapi seperti biasa, sebelum mulai kita ngumpulkan energi. Dan let's go! Nah, jadi ini adalah Adobe Firefly yang kemarin gue bahas, yang itu versi website-nya. Dan sekarang kita akan bikin pake versi Photoshop beta-nya. Gue udah buka di Instagram, postingan di story, edit foto subscriber, dan beberapa orang udah kirim via Google Drive. Tapi beberapa orang mungkin nggak paham gimana cara pake Google Drive, akhirnya banyak yang masih kekunci seperti itu. Sorry banget buat yang nggak kepilih, karena maksimalnya jam 6 juga. Dan kali ini gue pengen langsung mulai aja, langsung ke Photoshop beta ya. Let's go! Pertama adalah foto Hawaryun. Bapak ini ngirim banyak juga foto ya. Gue akan ngedit judul yang ini, yang dia di foto di tangga. Oke, pertama gue pengen select subject dulu. Lalu invert ya. Gue ganti ke expand selection-nya, di 5 atau di 3 lebih baik ya sebenarnya. Lalu generatif feel gue pengen kasih dessert, background. Boom! Oke, terlalu animasi. Gue ganti lagi. Kurang juga. Ganti yang lain. Kurang juga ya. Lalu kita bisa generate lagi. Lalu kita dapetin gambar-gambar yang lain gitu ya. Ini masih terlalu animasi. Jadi, kita generate lagi aja. Dan ini batasnya sampai 60 ya. Lo santu aja langsung generate-generate ya. Oke. Ini gue rasa udah cocok ya. Yang ini gue cuma tinggal tambahin aja background-nya. Ini kita ganti lagi pake sama. Di search view juga lah. Kita generate dan boom! Kita bisa pilih yang lain. Oke. Ini kayaknya cocok. Ini cocok. Kita tinggal rapihin aja bagian kepalanya. Kita pinggirin dulu ini. Dan rapihin bagian kepalanya ya. Pada akhirnya lo perlu juga basic dari editing ya. Yang namanya clone stamp tool segala macem. Buat rapi-rapihin ujung-ujungannya. Dan gue pengen expand gambarnya. Pake crop aja ya. Ini nih. Yang ajaib tuh ini. Kita bisa langsung seleksi aja. Setiap ujungannya. Dan klik generatif fill dan generate aja. Boom! Gila! Jadi lebar pak gitu ya. Ya ini kayaknya udah cocok ya buat Hawaryun. Oke sih. Ini final foto dari Bung Hawaryun. Nih. Boom! Oke. Ini salah satu yang menarik juga nih. Ini fotonya dia agak dari atasan ya. Fotonya cuma indolook banget. Terlihat banget ini di Indonesia. Gue pengen ubah dia berada di Paris bro ya. Gue pengen mainin crop dulu. Makin gede layernya. Lalu kita bikin transform seperti itu. Bam! Nah. Setelah di expand ya. Lo bisa lihat hasil dari lensanya makin nge-wide gitu ya. Cuman kelihatan di pinggir-pinggiran sini ya. Mas terlihat AI-nya. Lalu gue pengen bikin prom di Paris ya. Seperti itu. Kita bisa pilih yang lain sampai cocok. Bam! Oke. Kurang cocok lo bisa cari yang lain. Generate lagi aja. Sampai dapetin yang cocok banget. Oke. Nah. Mungkin ini. Dan sisa pinggirannya ini masih pohon-pohon dan juga trotohar Indonesia banget. Kita coba ganti jadi Paris aja. Udah. French ya tau ya. Gitu ya. Oke. Hup. Oke. Gue ngerasa disini ada. Kayaknya mungkin dihilangin aja bagian situnya. Dan ganti jalanannya juga. Oke. Nah. Gue juga ubah pinggirannya lagi. Mungkin bisa digenerate lagi. Yang tadi ya. Kita masih bisa generate terus-terus sampai 60 kali. Lalu gue pengen nge-hide yang bagian kotak itu karena mengganggu. Dan bam! Oke. Sisanya kita tinggal tambahin color grading seperti ini. Dan bam! Seperti itu hasilnya. Ini beforenya foto lo jadi kayak begini. Oke. Oke. Kita langsung masuk aja ke foto berikutnya. Foto berikutnya dari Vikran. Gue pengen expand dulu gambarnya. Lebih luas juga. Kita seleksi aja. Langsung generate. Boom! Gila! Canggih banget. Lu bisa lihat nih. Semua detail dari pinggirannya sini. Batu-batunya, gunungnya nih. Buatan dia ya. Dan juga detail air segala macam ini. Bagus banget pak. Oke. Setelah gue expand. Gue pengen bikin Swiss background ya. Swiss mountain. Boom! Oke. Kita cari yang lain. Boom! Oke. Ini cocok lah. Swiss banget kelihatannya ya. Nah. Gue pengen ganti ini. Tambah dulu jadi Swiss juga. Jeret aja langsung. Boom! Oke. Kurang. Nah. Ini cocok. Lalu kita pengen seleksi orangnya dan bikin sungai. Gitu ya. Yang promptnya simple banget. Gue potong di kakinya. Lalu tambahin Swiss river. Oke. Boom! Oke. Ini bagus. Ini udah bagus. Oke. Gue pengen rapihin tinggal bagian edge-nya di badannya. Karena tadi ada yang kurang rapi dari si AI-nya. Cukup mainin clone stamp tool aja dan bam. Selesai. Ini adalah foto final dari Bang Fikran. Boom! Nah. Ini salah satu yang menarik juga. Foto nikahannya. Dia pengen di-editin juga. Gue seleksi objeknya dulu. Lalu gue invert selection. Dan gue pengen ngeganti dulu. Ini nih. Banyak yang kurang. Bagus juga ya. Potongan-potongannya. Gue pengen ngeganti dulu ini nih. Background-nya. Background belakangnya untuk jadi mountain aja. Seperti biasa. Boom! Oke. Ini udah oke. Kita cari yang lain. Boom! Aduh! Nah. Oke lah. Mungkin ini udah cocok. Dan. Kita tambahin juga nih. River-nya. Jangan kayak begini sungainya ya. Ganti jadi sungai yang agak bagus dikit. Boom! Oke. Kita cari juga yang lain yang bagus. Sep! Kita cari agak gedean lah ya. Oke. Boom! Oke. Apa yang lain? Nah. Ini oke. Ini oke. Gue pengen bikin juga river juga sama. From-nya. Di pinggir situ. Ya. Oke. Kita cari yang lain sampai cocok. Ya. Boom! Oke. Ini udah cocok. Dan tinggal tambahin di rumahnya. Di belakangnya ya. Houses gitu ya. Oke. Oke. Cukup. Di-arrate lagi. Dan. Mana yang cocok? Nah. Oke. Sekarang tinggal bikin jalanannya. Ini gue beberapa prom udah gue cobain. Sampai yang batu-batuan. Sampai yang dibikin segala macem. Akhirnya. Oke. Akhirnya dapat yang cocok nih. Kayak begini. Ya. Oke. Sekarang tinggal rapihin ujung-ujungannya. Pake clone stamp tool. Balik lagi. Seperti biasa ya. Dan. Oke. Ini pinggir-pinggirannya. Sudah pin. Shadow juga segala macem. Dan gue tambah color grading. Boom! Seperti ini. Hasilnya. Ini foto lo. Bam! Berikutnya ada seseorang yang duduk di motor RX. Kengung gini. Kita akan coba dulu ganti ke Eropa lah. Kita expand dulu gambarnya. Dan generate aja langsung. Boom! Gila sih. Fitur edan sih. Oke. Gue pengen ubah backgroundnya jadi cities at night. Ya. Boom. Oke. Agak animasi ya. Lalu. Cari. Oke. Ini cocok. Sekarang gue pengen ganti juga jalanannya. Sidewalknya. Oke. Mungkin ini. Tambahin cars juga. Boom. Car ya. Lalu gue pengen tambahin sepatunya. Dia jadi pake boots ya. Oke. Terlalu cewek tadi. Oke. Boots aja. Tambahin ke atas dikit. Dan. Ya. Oke. Cocok. Sekarang gue pengen tambahin celana. Celana kadang agak serem juga nih. Aduh. Terlalu kurus ya. Nah. Oke. Gue tambahin main jeans berarti. Kalau jeans doang terlalu cewek. Sekarang gue pengen tambahin kacamata. Sun glasses oke. Black. Kacamata hitam malam hari pak. Gue ganti jaketnya lah. Sekalian. Ya. Boom. Asik. Jaket kulit pak. Oke. Oke. Ini udah cocok dan. Kita clean up jalanannya sedikit. Ya. Oke. Segini cukup lah. Lalu. Tambahin langit tadinya. Cuman. Kurang bagus. Yaudah. Tambahin doang bintang sedikit. Gue pengen bikin bus disini. Sebuah. Bus. Nulisnya. Bus. Dan. Bam. Seperti itu. Jadinya. Gue pengen tambahin juga cars. Pinggir-pinggirannya. Karena terlalu sepi. Oke. Udah degenerate. Sisanya tinggal gue bikinin motion blur. Lalu gitu ya. Mainin motion blur di bagian mobil-mobilnya. Supaya keliatan gerak. Dan juga tambahin color grading. Seperti itu. Dan. Bam. Selesai. Ini foto lo. Pam. Oke. Ini adalah seseorang juga nih. Ngirim nih. Gue pengen rubah. Langsung ganti aja. Waterfall disitu. Oke. Terlalu deket mungkin ya. Oke. Kita cari yang masuk akal sedikit. Oke. Yaudah. Gue ganti ke bridge aja. Jangan pinggir jalan lah. Yaudah. Cari bridge yang cocok. Oke. Kita tambahin cliff aja ya. Tebing kayak begitu. Pilih yang paling cocok. Yang mana. Oke. Yang ini aja. Gue ganti juga bawahnya. Groundnya. Dan. Kita langsung seleksi yang lain. Oke. Gue pengen ganti ke winter jacket. Apakah ada yang bagus. Yap. Oke. Mungkin. Yap. Yang mana ya. Hitam ini lah. Mungkin ya. Ini yang cocok banget nih. Kita coba lihat nih. Dari awal. Ini. Tambahin ini. Tambahin ini. Tambahin juga clipnya. Tambahin juga jalanannya. Lalu. Bam. Seperti itu. Yap. Ini adalah hasil foto lo. Boom. Berikutnya nih. Dari Reza Febs. Dia pengen di editin fotonya. Gue pengen expand. Tapi langsung aja. Kita langsung tulis stage. Seperti biasa ya. Tanpa di generasi feel dulu. Langsung tulis stage aja. Big stage. Oke. Jadinya kayak begini. Ini udah oke. Ada lampu-lampuannya. Dan juga. Gue pengen. Pilih yang lain. Kurang cocok. Generasi terus-menerus. Tadi kurang cocok. Dan akhirnya gue bikin tangan. Seperti itu ya. Ini audience hands up. Gitu aja. Ditulis di promptnya. Jadi seolah-olah lagi banyak menonton. Gitu. Oke. Ini adalah final fotonya. Boom. Oke. Berikutnya ini dari si bro. Gue langsung pengen rubah aja. Backgroundnya jadi. Greenland lah. Ya. Oke. Kita cari yang cocok. Terus generate aja. Sampai. Nah. Ini. Kita bisa lihat yang lain dah. Oke. Ini juga bagus. Cuma backgroundnya kurang. Wah. Ini bagus padahal. Oke. Oke. Kurang cocok. Nah. Mungkin balik lagi ke. Sini deh. Gue pengen masking juga orangnya. Lalu benerin pinggirannya. Tinggal benerin juga. Ini bagian kakinya. Mainin shadow segala macem. Dan. Rapiin rambutnya juga sedikit. Boom. Oke. Ini adalah final foto lo. Yang tadinya kayak begitu. Jadi kayak begini. Boom. Oke. Ini temen gue juga. Ngirim dia. Pengen diganti jadi Swiss. Oke. Simple banget. Kita langsung mainin selection. Dan ganti Swiss aja. Swiss mountain lah. Gunungnya. Oke. Ini cocok banget. Lalu kita mainin Swiss river juga di pinggirnya. Seperti tadi. Oke. Oke. Kurang cocok. Hup. Cari yang paling cocok. Sampai agak gedean dikit mungkin. Boom. Oke. Hup. Oke. Ini cocok. Gue pengen bikin rumputnya juga. Kayak di Swiss lah. Swiss. Oke. Cari-cari dulu. Oke. Nah. Ini cocok ya. Lalu gue rapiin pinggirannya. Seperti biasa. Kita bisa sambil liat-liat juga. Background yang lain. Yang bagus. Yang mana. Cuma akhirnya. Gue balik lagi. Ke yang awal. Jadi finalnya seperti ini. Ini foto lo. Bam. Oke. Langsung masuk ke foto berikutnya. Gue lupa juga nama-nama temen-temen yang lain ya. Oke. Expand dulu gambarnya. Perluas dulu. Langsung generate aja. Dan boom. Gila sih ini. Ajaib sih. Lo bisa liat nih. Detail di pinggirannya. Ini gak tau gedung apa. Tadinya ya. Mungkin ya. Lalu. Dia bisa expand. Bikin gambar kayak begini. Detail-detailnya. Ya. Gila sih. Karena bokeh itu ngebantu juga buat. Si EA-nya bikin. Kalau misalkan terlalu fokus tuh. Kadang agak ngaco. Oke. Gue pengen nge-generate. Japan doang lah. Ini kalau bikin Japan doang. Hmm. Hah. Ada orangnya. Agak jelas. Tambahin juga yang lain. Kita cobain. Generate. Oke. Yaudah lah. Seashore aja. Pada akhirnya gue milih seashore. Itu pinggir pantai gitu ya. Japan kurang cocok tadi. Lalu gue pengen bikin. Pembatas jalannya ya. Bridge aja tulisnya. Boom. Kayak begitu. Gue pengen pilih yang tebel. Lalu. Bikin. Jalanan-jalanan Japan gitu lah. Oke. Yap. Jadinya kayak begitu. Sisanya gue tinggal rapihin. Edge-nya juga sama. Pake clown stamp tool. Dan brush. Masking segala macem. Lalu gue pengen tambahin. Cahaya-cahaya buatan. Dengan brush. Yang soft. Lalu tambahin. Color mode-nya ke edge. Dan ini adalah fotonya. Boom. Oke. Kita langsung masuk aja ke foto berikutnya. Oke. Ini foto berikutnya. Gue lupa juga dari siapa. Kita coba aja ya. Langsung gue pengen expand gambarnya. Langsung seleksi dan. Boom. Gila. Oke. Oke. Dan gue pengen ganti nih. Background-nya dulu. Jadi Jepan-Jepanan juga. Oke. Japan aja. Sakura lah mungkin ya. Sakura 3. Boom. Oke. Terlalu cerah. Kurang cocok. Gue ganti yang lain pun. Gak ada yang cocok. Akhirnya gue ganti ke forest. Oke. Oke. Ini nice juga. Cuman masih bagusan hasil dia yang sebelumnya. Yang aslinya. Lalu gue pilih-pilih. Ini ada yang ngaco juga ya. Jadi gak sepenuhnya AI. Bisa sebegitu jagonya. Tergantung elunya. Dan juga tergantung prompt-nya. Gue agak jago-jago banget. Mainin kalimat di prompt-nya. Lo bisa pake chat GPT. Buat cari-cari. Kayak begituan. Gue cuma nulis-nulis simple doang. Hasil kayak begini. Forest segala macem. Yap. Gue cari juga. Yang lain. Select subject dulu. Benerin. Dan tulis juga yang sama. Forest juga ya. Boom. Oke. Ini terlalu animasi. Ini terlalu gede. Cocoknya yang ini. Akhirnya. Yang kelima ya. Gue pengen ganti jalanannya lah. Jadi China-Chinaan gitu. Ganti jalanannya. Terlalu bagus. Yap. Ini kurang cocok juga. Gue cari yang bagus. Lo bisa langsung pilihin. Dan generate lagi. Oke. Terus cari lagi. Sampai cocok ya. Oke. Ini mungkin ini ya. Lalu gue pengen nambahin loot. Dan boom. Seperti itu. Gue mainin cahayanya di bagian wajah. Dan juga tangan. Oke. Cukup lah. Kayak begini. Ya. Oke. Ini hasil foto akhirnya. Gue cuma bisa segitu doang. Imajinasi gue. Boom. Oke. Ini adalah salah satu foto. Mungkin pake HP juga. Ya. Gue akan cobain bikin jepen-jepenan juga. Seperti biasa. Kita expand gambar. Ya. Gue pengen dia subjectnya ada di kanan. Yap. Dan kita select subject. Lalu. Biasain. Keluarin dulu. Ya. Gue ini ada di bagian tangan yang kurang rapih. Gue rapihin manual. Seperti itu. Dan juga sepatu nih. Ada yang kurang rapih. Mungkin karena resolusi foto yang kurang besar ya. Jadi agak bermasalah pas select subjectnya. Sekarang gue pengen generate fill langsung aja. Mungkin a man sitting in Japan gitu ya. Duduk di Jepang lah. Langsung. Boom. Oke. Ini gambarnya terlalu. Terlihat. Masih kelihatan. Kurang presisi lah. Lalu kita pilih yang lain. Boom. Ini juga sama nih. Kelihatan banget nih AI nya. Lalu gue cari-cari yang sampai yang cocok. Ini juga agak ngaco nih gedung-gedungnya. Oke. Ini adalah final nya. Gue suka nih. Sama hasil yang ini. Yang before nya seperti ini. Lalu gue pengen select subject dulu. Untuk rapihin edge nya seperti biasa. Mainin clone stamp tool. Dan juga. Select and mask buat. Area rambut dan detail-detail nya. Ya gue pengen rapihin ujung-ujungannya. Seperti biasa. Kayak begitu. Clean segala macem. Mainin juga untuk rambutnya. Pake brush. Dan bikin shadow manual pada akhirnya ya. Jadi begitulah. Pada akhirnya ini. Final photo look. Boom. Oke. Berikutnya ini juga gunung-gunungan. Gue pengen nge-expand gambarnya. Ini yang ajaib nih. Seperti biasa. Boom. Gila. Lalu gue pengen seleksi dulu subject nya. Lalu gue potong di bagian bebatuan nya. Dan gue ganti. Mountain view. Seperti biasa. Mountain view. Bam. Generate. Dan boom. Gila. Ini udah oke sih. Ini udah oke. Gue liat yang lain dulu. Sepertinya yang lain terlalu Asia juga. Gue pengen Eropa-Eropaan. Yaudah. Kayak gini aja. Lalu gue rapihin juga seperti biasa. Pake select subject. Dan mainin ujungannya. Seperti biasa. Clean rambutnya juga kadang. Agak error juga. Dia tergantung. Resolusi foto sebenernya. Tergantung awalnya. Kayak gimana. Bam. Ini adalah hasil. Dari foto lu. Boom. Oke. Ini dia pengen di Mekah ceritanya. Apakah bisa. Langsung spesifik Mekah. Biasanya kagak bisa. Kita cobain dulu. Select subject. Dan expand gambarnya. Segala macam. Langsung aja gantilah background nya. Boom. Itu nya doang. Oke. Gue pengen mainin dulu ini. Masjid Haram. Mekah. Misalkan. Kita cobain. Kurang oke sih. Ini dalemnya. Kayak begini. Oke. Endingnya mungkin. Ya. Semampu gue coba segini ya. Oke. Itu aja. Boom. Ini. Salah satu foto juga yang cukup lucu nih. Fotonya temen gue juga. Gue pengen expand layarnya. Ya. Dan juga gue pengen. Ilangin temen-temen yang lainnya. Dan juga expand seperti itu ya. Oke. Kita tambahin juga nih. Swiss juga. Swiss background. Swiss mountain ya. Lalu tambahin Swiss rumputnya. Lalu ganti juga refernya. Tambahin refernya. Ganti sepatunya. Jangan lupa. Eh. Benerin rumputnya. Ganti sepatu. Dan ganti winter jacket. Gila. Ini sih. Yang gila tuh ini. Bisa ganti jaketnya ya pak. Dan yap. Ini adalah final fotonya. Ini gue kerjain sangat sebentar banget ini. Cuman 3 menit gitu. Ini selesai. Kayak begini ya. Oke. Ini adalah fotonya. Boom. Oke. Itu aja mungkin edit foto subscriber kali ini ya. Versi AI. Gue sedikit rumit juga buat ngerjain project ini sepertinya. Dan terima kasih yang udah ikutan. Eh. Komen di bawah aja konten apa lagi yang harus bikin. Mungkin pakai ada firefly ini harus bikin apa lagi nih. Eh. Komen aja di bawah. Segitu aja video kali ini semuanya. Semuanya bermanfaat. Walaupun semua. Assalamualaikum men. Get out.